Apakah bunda sudah muak dengan sikap suami yang berubah drastis sejak dekat dengan pelakornya? Jika iya, maka perhatikan video ini. Saya mau bercerita pengalaman klien yang saya tangani beberapa bulan yang lalu ya. Dan sekarang, masalahnya sudah beres. Jadi saya bisa cerita dengan leluasa. Dan meskipun demikian, saya pastinya tidak akan sebutkan nama atau identitas dari klien saya ini untuk melindungi privasinya ya. Jadi waktu itu, dia bercerita mengenai suaminya yang mana pada waktu pacaran sampai menikah. Untuk berkomunikasi dengan suami sangat intens sekali. Bahkan dia dan suami sering kirim foto kegiatannya masing-masing. Perhatian, bahkan penuh dengan kasih sayang. Dan di jam-jam sibuk kerja pun, suaminya itu sempetin untuk menghubungi dia untuk menunjukkan sayangnya ke istri. Namun setelah dia kenal wanita itu, suaminya itu mulai berubah drastis. Dingin, cuek, tidak mau kirim foto kegiatannya lagi. Bahkan di jam istirahatnya pun, tidak pernah mau menghubungi dia. Dan yang paling parahnya, suami sudah ogah-ogahan untuk diajak berhubungan ranjang. Dengan banyak alasan, entah itu capek kerja, entah ngantuk, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira adakah bunda yang memiliki masalah yang sama seperti klien saya ini? Jika iya, maka silakan lanjut untuk menyimak video saya ini. Karena dalam video ini, saya akan memberikan solusi yang tepat untuk bunda, agar suami bisa meninggalkan wanita itu dan kembali ke bunda, istri sahnya. Sebenarnya, saya sudah gak airan ya sama perubahan yang dialami suami setelah dia selingkuh. Perselingkuhan itu sama seperti benalu bunda, yang pasti membawa pengaruh tidak baik. Seperti halnya kisah klien saya itu. Suami jadi berubah tidak perhatian, cuek, sensitif, dan emosional. Apalagi kalau pelakor itu terus-terusan menuntut minta diperhatikan, minta diprioritaskan, bahkan minta dimikahin sama suami. Secara otomatis, bikin suami bingung, lelah hatinya, dan merasa terpojokan. Lalu apa nih yang harus dilakukan dengan perubahan-perubahan yang ditimbulkan suami seperti ini? Apakah cukup dengan tinggal diam, berdoa sama Tuhan, menangis, mengemis sama pelakor biar ninggalin suami bunda? Tentu saja tidak. Bunda harus jadi istri yang cerdas dan tanggap. Kalau biasanya suami makan siang di luar bersama teman-temannya di kantor, sekarang jangan biarkan dia melakukan itu lagi. Siapkan makan siang untuk dimakan bareng sama bunda dan anak-anak. Kalau perlu, datangi kantornya dan ajak makan siang bersama. Kalau biasanya suami pulang ke rumah, bunda sudah tidur, maka tunggu dan sambut dia dengan senyuman dan pakaian yang penuh dengan gairah. Jika biasanya suami menghabiskan weekend bersama teman-temannya, sekarang, mintalah suami untuk meluangkan waktu bersama keluarga. Rencanakan liburan atau honeymoon berdua lagi. Nah, untuk klien saya yang mengalami masalah tersebut dan sekarang masalahnya sudah beres, selain saya memberikan bimbingan yang saya jelaskan tadi ya bunda, saya juga menyarankan dia untuk mengikuti layanan buku harap pemutus cinta. Dimana saat mengikuti layanan buku harap pemutus cinta ini, maka saya akan bantu bersihkan, netralkan, dan kuatkan daya energi aura dalam dirinya. Sehingga memiliki daya energi yang positif dan kuat. Karena ketika daya energi positif dan kuat, maka hidupnya akan menarik hal-hal yang baik dan positif juga. Seperti, dengan mudah membuat suami nyaman dekat dengannya, dengan mudah mengembalikan rasa sayang dan cinta suami, bahkan membangkitkan kembali gara cintanya, serta membuat suami itu secara perlahan meninggalkan selingkuhannya. Selain mengikuti layanan buku harap pemutus cinta, saya sertai juga bimbingan untuk mengubah pola perilaku dan pola pikirnya, agar hasilnya lebih maksimal, membuat suami kembali pada istri sahnya, dan meninggalkan selingkuhannya. Layanan buku harap pemutus cinta ini memang sudah menjadi sebuah media buku aura yang sangat baik, untuk membantu masalah perselingkuhan dalam rumah tangga. Dan sudah ribuan klien saya yang mengikuti dan mencobanya, seperti kasus klien saya yang sudah beres tadi. Mungkin ini saatnya untuk Bunda menghubungi saya untuk mengikuti layanan buku harap pemutus cinta, karena Bunda pastinya ingin mengubah hidup Bunda jadi lebih baik dan memiliki rumah tangga yang kembali harmonis. Silakan Bunda hubungi nomor saya di sini, untuk bisa mengikuti layanan buku harap pemutus cinta secara privat dengan saya. Baik, semoga informasi ini dapat manfaat untuk Bunda-Bunda cantik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.